hehehe kamu gak apa-apa? eh duduk aja gak apa-apa? kamu temenin aku dulu sambil nunggu temen aku terus aku bakalan kasih kamu fee lebih aku bakalan bayar 10 kali lipat ini cukup kan buat kamu hitung-hitung ini tanda terima kasihku sama kamu karena kamu udah karena aku kalau ngelayani tambal ban itu cuman segini jadi aku ambil segini kamu ngapain gak sih aku banyak-banyak kayak gitu? kamu tuh cuma tukang tambal ban gak partah deket-deket sama bayu, bayu tuh partahnya juga sama aku win, udah kamu apa-apaan sih win? mah iya kan? lagi antuk gak ngaca sih nih kamu tuh cuma tukang tambal ban win, kamu aku udah lama banget gak nengokin sawah ini ternyata jagungnya juga udah lumayan gede dan yang disebelah juga kayaknya satu minggu lagi bakalan panen ternyata kalau pagi-pagi gini pas lagi gak ada kerjaan enaknya emang harus ke sawah kayak gini loh ini udah jam 9 kayaknya aku harus pergi deh jarak dari sini ke motor aku juga lumayan jauh ya deh mending aku jalan aja ini siapa lagi yang ngepon? gak tau lagi ini eh wih wih kok nanti sih? kalau ini mas? gimana? gak yang? dia pingsan kalau aku berhenti masa nih? eh kok kabur deh? mas? gak apa-apa kan? mas? mas? ya ampun mana pingsan lagi orangnya? aku harus minta tolong sama orang? ini harus dibawa ke rumah sakit mas? aduh gimana nih? mas mas? ya ampun aku harus bawa ke rumah sakit harus cari kemana lagi? aku selalu mutater nyari katanya infonya sering di daerah sih sampai sekarang gak ketemu mobil ini kayaknya mobil ini aku kenal ya? nomor polisinya bener mobilnya Pak Bayu kok ada disini? kan keadaan Pak Bayu masih dalam penyembuhan? gak mungkin juga dong dia bawa mobil sendiri kesini aduh aku jadi kak wapir ya? setauku sih kakinya Pak Bayu masih belum sembuh bener nah terus siapa dong yang bawa mobil ini? wah yang berapa ya David mau kesini loh Pak Bayu Riff? Pak Bayu, pari lagi ini yang bawa mobilnya siapa? ya ini yang bawa aku Riff Pak Bayu kan masih dalam perawatan kayaknya kok bawa mobil sendiri kok gak ngubungi saya kalau misalkan Pak Bayu pengen keluar ya enggak aku kan masih bisa digerakin dikit-dikit Riff kalau cuma buat nyetir bisa lah ya aku sumpah aja di rumah seharian aku di rumah dari kemarin dan ya akhirnya aku jalan-jalan ke taman ini terus barusan Pak Bayu kok kayaknya lari-lari dikejar orang gitu ya biasa Riff siapa lagi aku barusan ya aku ngeliat Windy oh dan kalau misalkan dia tahu aku ada disini dia pasti bakalan nyamperin aku disini Riff dan dia pasti bakalan ya buat aku disi lagi iya emang emang kamu berani sama Windy? ya saya enggak berani Pak aku juga capek sebenernya Riff tiap hari dihantui sama perempuan itu terus oh iya gimana tugas yang aku kasih sama kamu Riff apa kamu udah ketemu sama orang yang udah nolongin aku? katanya sih perempuan iya Pak saya masih belum ketemu orangnya yang saya punya cuma petunjuk CCTV dari rumah sakit yang diterima abayu rumah sakit dan informasi terakhir yang saya terima dari anak buat saya kalau misalkan wanita tersebut tuh sering keliatan di daerah sini makanya saya langsung ke daerah sini Pak untuk nyari siapa tahu iya itu ada di sekitar sini tapi saya belum ketemu semua orang nah ya itu yaudah gapapa nanti kamu lanjut cari aja soalnya kan gimana ya aku belum mengucapin terima kasih karena waktu itu ketika aku enak tabrak aku tuh pingsan dan aku gak inget yang nabrak aku gak inget yang nolongin juga aku gak tau Riff juga dari pihak yang berwajib sudah minta keterangan tapi ya karena minimnya bukti-bukti juga gak ada CCTV di daerah itu jadi masih susah begitu Pak dan aku yakin orang yang nolongin aku dia itu pasti tahu sama wajah orang yang udah nabrak aku ya ya kemungkinan bisa seperti itu Pak nanti kita bisa minta keterangan sama orang baik hati yang udah baik aku oh yaudah deh kalau kayak gitu kamu habis ini mau kemana Riff? saya mau di sini aja nungguin Pak Bayu kalau misalkan Pak Bayu mau pulang atau gimana biar saya nyetir Pak misalnya saya khawatir kalau misalkan dalam keadaan seperti ini Pak Bayu nyetir mobil takutnya ntar malah terjadi sesuatu di jalanan ya gak apa-apa deh Riff tapi aku masih pengen di sini dulu Riff nanti kalau misalkan aku emang di jalan ada apa-apa aku pasti hubungin kamu kamu lanjut cari orang itu aja barangkali kamu ketemu di daerah sini Riff oh ya sekalian saya mau tanya-tanya orang di sini ntar sini mungkin ada yang kenal sama dia ya udah deh kira-kira Pak Bayu masih lama di sini ya aku kayaknya masih lama Riff soalnya aku cuma menghindari dari linti aja ya nanti kalau misalkan Pak Bayu udah mau pulang atau besen di sini langsung telepon saya yaudah deh saya tinggal dulu Pak Pak Bayu Pak Bayu kenapa Riff tadi Pak Bayu pas sempir kendaraan ini gak ngerasa ada yang aneh gitu enggak emang kenapa Riff nah ini bannya kempes loh Pak waduh yakin ini pasti kerjaan Win ha waduh dia itu pasti tahu mobil aku di sini dan dia tancapin Pak aku Riff nih Pak Win ya yuk ampun yaudah kalau gitu saya mau cari mentir sekalian Pak biar langsung diganti bannya yaudah kalau kayak gitu mending kamu cari di online aja Riff oh iya Pak sekalian nanti saya cari orang terkut saya cari di online juga suruh langsung ke sini ya Riff oh iya Pak yaudah kalau gitu saya pergi dulu Pak yaudah deh Riff kurang acara banget sih Windy dia bisa-bisanya ya dan aku yakin bukan Suzan sih tapi ini telakuan siapa lagi kalau bukan Windy ini udah yang kedua kalinya apa sih maunya perempuan itu aku cuekin dan aku marahin dia lapor sama orangtuaku enggak aku tegur dia malah ngelungan aduh susah banget sih pasti Bayu gak akan pergi lagi dari aku sekarang karena mobilnya udah aku tancep pake paku ini aku samperin aja bener kan Bay kok kamu gak pergi sih Bay Banyakan kamu pergi kamu gak usah pura-pura apaan sebaik aku udah dateng tau udah dimarah-marahin karena aku cuma nanya kamu tau dari mana kalau aku ada disini ya kebetulan aja dong udah deh kamu gak usah pura-pura Win aku tau kamu yang nancepin paku di ban mobil aku kan ini udah yang kedua kalinya ya Win kamu ngelakuin hal sekonyol ini sama aku Win emang apa sih mau kamu Win ini tapi ini gak konyol Bay ini baru langkah pertama cara aku buat kamu gak pergi lagi hari ini kamu bisa telepon aku Win kan kamu juga bisa chat aku kalau cuma mau ketemu gak usah pake cara kayak gini juga ya lagi yang emang gampang ya ngajak kamu ketemu Bay ini emang iya Bay iya emang aku yang nancepin paku di ban mobil kamu biar kamu gak pergi dari aku susah tau nyarinya lagian deh kamu udah ketemu kamu ngapain sih ada di tempat ini Win buat kamu lah gak usah bohong deh Win aku gak ngomong sama siapa-siapa ya kalau aku ada di tempat ini kamu pasti mau ketemu sama seseorang kan udah deh mending kamu ketemu sama orang yang mau ketemu sama kamu gak usah gangguin aku disini Win iya aku emang mau ketemu seseorang disini cuma aku hari ini emang berencana nyari kamu cuma kebetulan kamu disini juga yaudah kamu itu pinter banget ya Win kalau ngomong dan meleset-melesetin kata-kata udah deh kamu itu kesini bukan buat ketemu sama aku tapi buat ketemu sama orang yang lagi ada kepentingan sama kamu kamu juga emang iya aku kecelakaan ya Win aku ditabrak sama orang kamu mana ada nih mungkin aku ke rumah sakit gak ada kan yang kamu tahu karena aku ada kerjaan ya aku minta maaf kamu nyariin aku ya udah deh Win aku tahu kamu deketin aku cuma gara-gara harta aja kan aku tahu Win dan juga kamu berusaha deketin orang tua aku kan bentang-bentang orang tua kamu ada ikatan kerja sama orang tua aku Win yaudah kalau kamu tahu semuanya baik tapi aku gak tahu ya ngejar-ngejar kamu berarti bener kan kamu itu ngejar-ngejar aku cuma gara-gara aku belum selesai ngomong aku gak tahu ngejar-ngejar kamu karena harta aja atau emang aku suka sama kamu karena gak ada ya ceritanya aku ngejar-ngejar cowok sampai segininya biasanya tuh cowok yang ngejar aku ya karena yang ngejar kamu itu kan rata-rata penganggurannya semua kalau orang yang gak pengangguran kayak aku sih gak mungkin udah deh bayi aku tuh suka bayi sama kamu kamu tuh gimana sih kamu pikir aku percaya sama kamu ha? aku gak bakalan percaya tau gak? aku udah tahu ya history tentang kamu Win dan kamu udah deket sama cowok yang mana aja aku udah tahu dan rata-rata cowok itu kamu porotin semua kan udah deh aku gak mau jadi korban kamu lagi Win ya aku gak mau sama seperti mereka setelah hartanya kamu kuras habis mereka kamu tendang Win dan kamu pura-pura gak kenal sama mereka kan dan satu lagi kamu gak usah ngecem-ngecem Arif karena setiap kamu gak aku bales chat kamu pasti chat Arif kan dan kamu udah nyanyi dia bilang sama kamu berani-beraninya sih dia aku tuh udah berhasil ya buat ngecem-ngecem Arif kan dia laporan sama kamu sekalian aku biar gak ada lo Arif dari Arif yang kena marah ya semuanya aku tahu tentang dari Arif tentang kamu kamu katanya sering ngecem dia ngecem-ngecem dia kalau misalkan gak bilang padahal Arif sering bohong ya sama kamu Win dia bilang aku ada di kantor padahal aku lagi di rumah pas kamu ke rumah aku tahu Win dan Arif juga bilang sama aku majar banget tuh sih Arif udah deh tapi ya udah baik tapi baik soal aku sama kamu aku beneran suka sama kamu baik jadi tolong dong kamu tuh ngertiin aku juga apa suka suka biasanya kalau orang ngomong suka diulang-ulang itu bohong Win orang yang namanya perempuannya ngomong suka satu kali aja itu berarti beneran suka tapi kalau diulang-ulang itu artinya cuma modus saja Win ya karena yang diajak ngomong aku gak dengerin aku aku harus ulang-ulang dong aduh mana kaki aku sakit banget oh iya kaki kamu gimana sekarang keadaannya kamu gak usah nyentuh-nyentuh dan gak usah deket-deket kalau enggak aku bakalan ngecek kaki kamu pakai tokat ini aku cuma nanya baik kaki kamu kenapa aduh maksudnya gimana gitu keadaannya susah juga ya ngomong sama perempuan yang terlalu banyak drama seperti kamu kamu ini terlalu banyak pura-puranya nih pura-pura suka pura-pura care pura-pura kasihan padahal yang di otak kamu itu cuma masalah harta Win aku tahu udah deh mending sekarang kamu pergi dan temui orang yang temui orang yang temui sama kamu itu ya ampun emang aku seburuk itu ya baik ya kan manusia bisa perbaiki diri baik emang aku peduli baik tolong dong baik kamu jangan gitu sama aku baik kamu udah gangguin ini mungkin kamu itu salah dengan informasinya aku gak seburuk itu kok Win gini deh aku cuma minta untuk hari ini kamu jangan gangguin aku baik aku bisa perbaiki kalau ternyata aku gak seburuk itu baik Arief tuh benci banget sama aku gara-gara senyaku ancam jadi pasti dia laporannya enggak-enggak sama kamu aku kasih tahu ya Win kesalahan kamu hari ini ya yang pertama kamu udah gangguin aku yang kedua kamu udah nancepin paku di Ban mobil aku dan yang ketiga kamu malah marah-marah sama aku Win udah deh sekarang kamu gak nerima aku gitu baik aduh Win Win aku heran sama kamu Win aku gak tau ya kalau aku tuh suka beneran sama kamu dengan cara apalagi aku harus ngasih tahu sama kamu kalau misalkan aku tuh gak mau dideketin kamu Win aku udah ngomong pakai bahasa manusia juga udah cara alus juga udah sampai cara kasar seperti sekarang aku juga udah Win jadi aku harus menggunakan cara seperti apalagi atau kalau enggak ya aku bakalan pindah ke luar kota besok pagi kalau kamu gak bagi sekarang kan gak baik aku hitung ya satu ya udah iya aku pergi cuman dua kamu pasti ngesel baik kalau kamu kayak gini sama aku dua setengah tiga aku tuh dibikin pusing sama tempat tiap hari aku harus kayak gini terus tapi ini montir kenapa masih belum dateng ya kan cuman tukang tambal ban lagi yang cuman tinggal nyolok-nyolok aja lama banget sih aduh kan aku udah pegel banget lagi kan penting aku duduk di dalam aja ini kok lama banget ya tapi semoga aja Windy masih aku pinjeman kalau aku gak pinjem duit sama Windy mau pinjem sama siapa lagi ya ya padahal utang aku yang kemarin kan belum aku kembalikan sama Windy jadi aku harus pintar-pintar cari alasan buat pinjem sama Windy dan supaya Windy ngasih pinjem aja sama aku lagi gini amut kalau gak punya uang utang dimana-mana aku bilang aja kalau aku lagi daftar kecil Wind kamu dari mana aja Windy aku udah dari tadi tau mungkin kamu disini aku barusan lagi ya ketemu sama Bayu hah ketemu sama Bayu apa aja ya aku gimana ya Fit itu ngerti tau kalau misal aku ngedeketin dia karena harus tanya ini dia bilang aku mentah-mentah tau kamu ngapain sih ngajak aku sini aku ada kepentingan sama kamu apaan sih Fit penting banget sih ini juga WA ya penting tapi apaan aku mau pinjem uang lagi sama kamu pinjem uang iya ya ampun Fit kamu tuh buat apa sih uangnya bagian juga yang kemarin belum kamu lunasi loh udah pinjem-pinjem aja coba lihat baju aku nih ya aku tadi pagi lamar pekerjaan Wind dan aku udah interview dan katanya besok interview terakhir tapi ya seperti itulah Win harus ada ininya supaya aku bekerja iya kamu jangan bikin bikin alasan David ngapain aku bikin alasan Win kalau aku kerja dimana sih itu resmi gak perusahaannya ya resmi lah Win atau karena kamu goblok nih kamu gak diterima kamu pas pake duit ya separuh sih ya meskipun pinter sekarang kan harus ada pelicinya Win tapi gak banyak ya karena aku sangat butuh pekerjaan ini makanya aku minta tolong sama orang dalam supaya aku bisa bekerja kamu yakin bisa diterima kalau pake pelicin yakin ya ya orang dalam itu udah menyajikan posisi yang baik kalau aku bisa memberikan uang yang cukup lumayan besar Win aku butuh uang 25 juta Win hah kerja apaan butuh uang 25 juta kok kaget seperti itu sih ya iyalah kamu tuh kayak anak yang minta duit sama ibunya tau ya iyalah Win ya kamu aja gak pernah lama pekerjaan dimana-mana kamu kan orang kaya eh kalau uang mah gak ada apa-apa hanya buat kamu terus kamu sekarang butuh berapa aku butuh 25 juta Win ya aku janji kamu maksudnya 25 juta itu kamu gak ada simpenan gitu sedikitnya aku gitu loh kamu tuh sendiri kan gimana sih dari kemarin aku seperti apa orangnya hah jangankan 25 juta kadang 10 ribu itu gak pegang ya ini kan demi masa depan aku Win dan aku bakal berterima kasih banget sama kamu kalau kamu gak cuma terima kasih kamu harus bayar dong setelah kamu kerja enak aja ya pasti terima kasih aku tuh gak butuh terima kasih ya pastilah Win gimana Win lagian selama ini kan kalau ada apa-apa kamu bisa tolong sama aku aku disuruh beli ini kek itu kek aku gak pernah nolak sekarang gantian dong kamu nolak ditengah banget sih aku juga tau kali kalau misal aku juga butuh kamu iya udah sekarang nih aku kamu lihat nih aku gak bawa tas aku ngebawa barang-barang aku cuma ruang disini iya iya ini cuma cuma sedikit Fit itu berapa ini bencana aku mau belanja tau ini masih kurang 10 juta nih cuma ini 10 juta ya kamu kok wajak uangnya sih Win itu cuma buat hari ini aja Fit ha? iya lah hari ini kamu harus ngabisin uang 10 juta eh itu tuh sedikit buat aku ya ampun kamu gitu aja kaget iya kaget lah Win ini kan bisa buat aku berbulan-bulan Win masa buat kamu cuma satu hari doang 30 menit juga aku bisa ngabisin itu yang bener Win iya lah wah kamu tuh memang kaya raya banget ya dan kamu tuh orangnya royal banget ya Win itu cuma 10 juta Win nanti kamu sisanya tadi yang lain aja ya gitu ya Win iya apa ya iya udah kalau gitu oh iya sekarang kamu kan gak ada aktivitas nih ya apa lagi sih aku minta tolong sama kamu apa lagi banyak banget kebutuhannya iya kamu ikut aku ke temen aku supaya dia tuh percaya ya Win kalau aku lama kekerjaan dan uang ini pinjem dari kamu ya ampun Fit iya mudah lauin kali ini aja kok aku minta tolong sama kamu iya iya tapi kok aneh ya orang daerah sini kadang gak tau sama itu sebenernya itu ya ha kamu temen gak kamu disin eh iya iya aku kenal sama dia kok bisa iya kamu kenal sama dia iya karena dimana iya kamu gak bilang kalau kamu kenal sama bindi iya untungnya buat kamu aku bilang sama kenal sama eh masa gitu doang mukanya iya mukanya dia takut banget sama kamu iya lah iya lah gimana sih kamu udahlah kamu gak usah Fit kalau kamu pinjem duit sama dia aku aja yang mau ngomong yaudah temen aku sekarang ini lagi butuh uang sebesar 15 juta kamu bisa kan kasih pinjem dia kasih pinjem gak bu 15 juta gaji saya 1 bulan aja gak sampai 15 juta terus saya kok masih pinjem gimana kamu gak usah alasan sama aku kamu pasti punya tabungan kamu itu laki-laki laki-laki itu pasti banyak tabungannya kasih pinjem kalau kamu gak kasih pinjem diri aku bakal laporin kamu sama orang tuanya bayu gimana bu kapan hari dia udah pinjem sama saya belum bayar sekarang kamu pinjem lagi kamu berani sama aku dia pasti bayar dia itu butuh uang buat kerja di kantor dia bentar lagi bakal kerja dan dia pasti digaji kamu pasti bayar kan fit kamu punya kartu aslinya dia dan aku ada hal yang mau diomongin sama kamu Riff kalau kamu gak kasih pinjem sama aku ya tamat jua kamu tau gak sama Windy dia itu teman akrab aku Riff tapi tabungan saya cuma sesuai 10 juta itu pun juga ya udah kasih aja ribet banget sih kamu aku tuh deket ya sama orang tuanya bayu aku bakal laporin kamu yang gak gak tuh ya iya iya aku kirim transfer ke rekening aku yang kemarin udah cepet kan aku pengen bukti tuh jadi utang kamu 15 juta yang kemarin 5 juta iya iya nanti kalau aku kerja ya di kantoran aku bakal lunasin nah jangan kan 15 juta 20 aku kasih sama kamu tanda terima kasih dan satu lagi ya kamu jangan nagi-nagi sama dia sampai dia punya uang lah kalau saya butuh uangnya gimana bu ya kalau misalnya dia belum mau bayar apa juga sama kamu Min inget ya kamu dan satu lagi ya aku mau ngomong sesuatu sama kamu kamu berani ngelaporin semua yang aku lakuin sama kamu ke bayu hmm kamu gak pernah saya gak pernah lakukan apa lah aku tau semuanya ya udah jangan ajauin sekali lagi kamu gak lakuin kesalahan kayak gitu bakal habis di tangan aku jadi ibu saya gak pernah laporin ibu yang gak enggak sama bayu atau sama aku bilang kan kalau selama ini kamu udah cemancing sama aku iya kan itu emang keadaannya kamu berani bilang sama dia hah kamu tuh gimana sih gak pecus banget kerjanya awas ya Rif kalau kamu sampe ketahuan lagi kamu laporan kayak gitu sama bayu siap-siap aja tuh kamu makanya jangan sering-sering marahin saya bu biar saya gak ya makanya kalau misalnya kamu gak pengen aku marah tuh rutin semua apa yang aku mau kamu gak berhasil tuh buat deketin aku sama bayu hee 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 jangan-jangan nanti dia bilang lagi dong sama si bayu awas ya kamu Rif gitu dong bayu udah nolak aku kamu bisa gak bantuin aku nah bantuin apa lagi ya bantuin aku buat deket lagi sama bayu lah hee kalau masalah itu bilang bisa gak bilang bisa aja pak harim eh iya iya bayu udah disini juga kan bu jadi tinggal deketin aja temuin aja dia udah deketin aja ini tugas kamu sekarang aku udah tadi eh bilang aja kalau windi itu orangnya baik suka nolong orang tua kamu hah minjemin uang dengan seperti itu bayu bakal simpati dan bakal naruh perasaan juga sama windi kayak gitu ini gara-gara kamu bayu jadi gak mau sama aku bayu tau semua tentang aku itu karena kamu kamu yang ngasih tau sama dia ini salah kamu kamu harus sama jawab atau kalau misalnya kamu macem-macem sama aku kamu bakal dipecat hari ini juga dan posisi kamu bakal dialihkan sama David tau gak mau aku yang bakal jadi supirnya bos bayu mau ya gimana dia baca ya itu rutin dong bayunya pak bayunya aja sendiri udah kesel sama David ya ya nanti saya usahakan bu saya usahakan kalau misalkan bilang sama pak bayu kalau ibu windi baik hapin ya daripada ngeladenin orang ini kamu sampe ngeladenin aja si bayu aku temenin ayo udah ayo kan uangnya udah di trapper to tergantungan aku udah ayo awas ya kamu belum selesai nih aku panggil korban disini bahwa dan aku gak tau menau hubungan itu aduh nasib nasib gaji gak seberapa terus dapet omelan dari sana dari sini terus aku ikut yang mana to ah tau lah ini dimana sih mana dedakan lagi aku bangun tidur oh ya ampun mana aku lupa buah handphone katanya sih aku lihat alamatnya itu sekitar taman sini atau parkir di dalem kali ya usahin aja cek yoran aku lupa mas yoran ya lantung-lantung ya temisi mas siapa ini orderan tambal ban atas nama Pak Arief ya oh oh iya bener tapi tadi yang telepon itu bukan saya mbak nama saya bayu cerita tolong tambal gue cantik banget ya jadi aku kurang turun aja eh 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 kamu gak apa-apa eh duduk aja gak apa-apa eh makasih ya udah menolongin aku ya aku gak enak aku terkesan gak sopan aja lagian kamu ngapain sih mau ngapain ya enggak aku mau ngomong sambil berdiri aja gak usah duduk aja udah tau susah kayak gitu eh iya mbak jadi aku ini beberapa hari lalu kemarin sih tebrakan aku tahu iya ditabrak sama orang dan iya kaki aku jadi kayak gini oh oh iya kenalin nama nama kamu siapa putri karena aku udah kenalan tadi kamu kan masih belum kenalan sama aku oh iya emang kamu beneran tukang tambal leban ku kalau aku tukang sayur aku bawa sayur gak kira bawa kayak ginian masih nanya lagi karena aku udah bilang kalau aku tambal leban waduh ternyata cocok sama penampilannya ya penampilannya kayak cowok agak sedikit tomboy kamu ngatain aku maksud kamu pekerjaan aku ini gak bagus gitu mentang-mentang kamu naik mobil kamu orang kaya jadi kamu ngatain kayak gitu gini ya aku gak bilang kalau misalkan kamu itu tukang tambal leban yang pekerjaan tukang tambal leban ini gak bagus aku gak ngomong masalah pekerjaan aku cuman bilang penampilan kamu sesuai dengan sikap kamu soalnya sikap kamu ini kayaknya cowok banget gitu kamu dari nadanya aja marah-marah terus dari tadi gini ya masa ini tambal leban disuruh tambal leban bukan disuruh nemenin buat bicara kayak gini iya kan terserah aku karena aku yang order gimana sih tenang aja kamu gak bisa khawatir aku bakalan bayar setelah nanti kamu selesai kerjain mobil aku iya makanya aku mau kerjain mobil kamu biar cepet selesai atau gini aja deh kamu temenin aku dulu sambil nunggu temen aku terus aku bakalan kasih kamu feel lebih aku bakalan bayar 10 kali lipat kamu kira aku mata duitan aduh kaki aku sakit banget aduh aduh kenapa nih aduh makanya ini aku harus ditemenin kalau misalkan aku gak ditemenin bisa-bisa kaki aku bisa copot ala kamu tuh alesan tau gak aku beneran kalau misalkan kamu ada di posisi aku aku yakin kamu juga pasti melakukan hal yang sama kok dan aku juga gak bakalan macem-macem kamu cuma minta ditungguin karena aku takut nanti ada orang jahat disini aku gak bisa ngelawan karena kaki aku lagi masa kemulihan ya lagian kaki kamu udah kayak gitu malah keluar lagi aku barusan ya enak-enak tidur di telpon tuh sama temen kamu iya malah suruh nemenin kamu ngobrol kayak gini aku minta maaf kan aku gak tau kalau misalkan tukang tambah lebannya ternyata perempuan kalau misalkan aku tau perempuan aku bakalan batalin karena aku gak tega juga gitu salah lebay tapi kamu kerja jadi tambah lebannya buat cari duit kan? bukan buat cari batu ya aku kan serius nanya kalau misalkan kamu emang buat cari duit ya kamu harus melaksanakan tugas kamu sebagaimana mestinya dan kalau misalkan kamu pengen punya penghasilan tambahan ya kamu harus kerja lebih keras lagi aku udah tau itu dan aku gak usah dikasih tau sama orang kaya kayak kamu aku bukan orang kaya kok aku juga orang biasa dan aku juga kerja sama seperti kamu cuman bedanya aku ini kerjanya tiap hari kalau kamu kan gak tiap hari kapanpun kamu mau kerja ya itu kan kamu sendiri yang ngatur kalau aku kan harus ke kantor tiap hari dan aku harus ngawasin pekerjaan aku sendiri gitu kan aku kalau misalkan gak kerja kaya gitu aku gak bakalan gak berduit tenang aja kamu gak usah pasang muka serem kaya gitu pun aku gak bakalan macem-macem sama kamu lagian ya disini juga jalannya juga rame kamu apa yang mau ditakutin tuh juga kalau kamu gak percaya bakalan aku kasih nih identitas aku aku gak butuh identitas kamu lagian apa sih yang takut sama kamu mau kamu naruh orang 200 pun aku gak kira takut nah justru itu berarti kan kamu bisa ngejaga aku disini bukan berarti aku laki-laki yang lemah ya karena kaki aku sekarang lagi bincang yaudah deh karena aku itu kasihan sama kamu oh enggak aku gak perlu dikasihani aku cuma minta tolong dan aku juga gak gratis kok minta tolong lagian ya aku juga disini lagi nungguin seseorang bukan nungguin sih aku lagi nyariin seseorang aku lagi nyariin orang yang lagi nolongin aku ini aku belum sempet berterima kasih sama dia karena aku gak tau siapa yang nolongin aku kemarin waktu aku ditabrak sama seseorang aku tiba-tiba pingsan dan aku ditolongin sama seseorang aku lupa sama wajahnya aku juga lupa tiba-tiba aku udah di rumah sakit aja dan untungnya aku masih bisa langsung pulang sama dokter aku mau mengucapin terima kasih aja ya mungkin orang yang kamu yang udah nolong kamu itu gak pengen ketemu sama kamu lagi ya gak masalah aku cuma mau mengucapin terima kasih aja aku bukan orang yang gak bisa berterima kasih sama orang kalau gak ada dia mungkin aku gak tau sekarang keadaan aku mungkin udah parah ya makanya kalau jalan itu liat-liat biar gak ketabrak tapi aku heran ya orang yang nolongin aku itu kenapa dia gak nungguin aku ya ya mungkin dia gak pengen dikasih apapun sama orang yang dia tolong ya kalau masalah itu sih itu kan udah hal yang biasa tapi minimal aku bisa berterima kasih aja ya lagian udah deh kamu gak bisa nyari orang itu ngapain juga kamu kok jadi ngatur-ngatur aku sih kita baru kenal kamu udah ngatur-ngatur ya kamu kan cerita sama aku jadi aku kasih saran aja sama kamu kalau kamu gak mau saran dari aku juga gak apa-apa kok tapi ya aku kalau seandainya yang nolong aku itu perempuan aku bakalan nikahin dia kalau misalkan dia mau kalau cowok ya bakalan aku kasih imbalan yang setipal lagian sekarang kamu juga gak ada pasangan ya mungkin itu udah punya istri kali bay ha? maksud kamu istri? eh maksudnya punya suami tapi yaudah deh kita gak usah bahas itu Awan gak kenal sama yang nolongin kamu iya sih tapi kalau seandainya yang nolongin itu perempuan dan misalkan kamu suruh aku pasti bakalan seneng banget aku bakalan tanyain langsung sepung kita baru kenal mau atau gak nikah sama aku apaan sih baik kamu dan kalau misalkan kamu ada di posisi orang itu kira-kira kamu mau atau gak buat nikah sama aku? ya kalau aku ada di posisi orang itu ya aku gak bakalan jawab karena aku mau benerin mobil kamu gimana? udah deh ya kenapa aku malah ketemu sama tukang tambal ban yang cantik ya? apa jangan-jangan aku jatuh cinta ya sama perempuan ini soalnya aku ngerasa aneh aja baik ini ban sarepnya kemana sih? eh ada di depan put kamu tinggal ya kamu kamu cari aja di di depan di bawah mobil tapi perempuan ini agak nyerbin juga sih dia ngalak banget nah selesai baik udah selesai semuanya tuh ya udah kalau kayak gitu aku makasih banyak ya terus sekarang mana bayaran aku? kamu gak usah khawatir aku bakalan bayar kamu put udah serang orang kaya sombong banget kamu minta bayaran tau gak? kalau misalkan kamu gak mau berarti ini gratis? gratis kamu bilang? iya aku dari rumah jalan kesini itu jalan kaki baik dan kamu bilang itu semua gratis ya udah deh aku bakalan kasih buat kamu put ini cukup kan buat kamu? hitung-hitung ini tanda terima kasih ku sama kamu karena kamu udah karena aku kalau ngelayani tambal ban itu cuman segini jadi aku ambil segini kamu ngapain gak sih aku banyak-banyak kaya gitu? iya mohon maaf kamu jangan tersinggung aku cuman pengen ngasih lebih sama kamu aku juga ada rezeki lebih buat kamu dan aku gak butuh baik kamu ngasih aku kaya gitu karena kamu kasihan kan sama aku? aku bukan kasihan sama kamu put kamu kenapa jadi malah tersinggung kaya gini sih put? iya kok aku gak suka aja baik kalau aku di kaya gini kan ya udah deh aku minta maaf ternyata feeling aku bener ya kamu itu beda dari perempuan lain put kalau perempuan lain aku kasih duit segini pasti langsung diambil kamu malah gak mau sama duit padahal kamu kerja kan buat cari duit udah deh udah deh kalau kaya gitu aku minta maaf oh iya eh habis ini kamu mau kemana aku tuh mau tidur kalau misalkan kamu mau sih aku bakalan nantriin kamu tak lagi tapi nunggu temen aku dulu soalnya aku takut temen aku itu malah mislin aku kesini dan aku malah gak ada disini putusannya dia juga gak bawa kendaraan aku gak usah dianterin bay ntar pacar kamu marah lagi karena aku udah bilang aku aku gak punya pacar dan aku selama ini cuman fokus untuk kerja waktu aku buat kerja itu dari pagi sampai malam setelah malam aku kadang lembur kalau misalkan libur ya aku istirahat aku pergunakan waktu aku tuh buat istirahat cuman karena berhubung sekarang aku lagi sakit aku tinggalkan semua pekerjaan aku dan aku serahkan sama orang-orang aku yang lagi kerja di kantor ya kalau misalkan kamu nolak aku ajak ya udah gak apa-apa ya mungkin kamu anggap aku laki-laki yang gak bener aku gak pernah nganggap kayak gitu baiknya cuman aku emang gak pernah dianterin sama cowok ya buat sekarang kan gak masalah kan aku juga cuman kasihan aja kalau misalkan ngeliat cewek jalan sendirian put ya itu pun kalau misalkan mau kalau misalkan gak mau juga gak apa-apa kok ya udah kalau misalkan gak mau aku mau pergi dulu mau kemana ya aku balik kan temen kamu masih belum datang emang kamu bisa nyetir gak bisa kan aku ini serba bisa ya meskipun aku sakit kayak gini kaki aku ini masih bisa digerakin kok ya udah awas kalau misalkan emang gak mau kamu pinggir ya udah deh karena kamu itu pelanggan aku yang paling baik jadi aku mau dianterin sama kamu nah gitu dong kalau misalkan kamu mau dari tadi aku gak perlu menggertak angkut ya udah kalau kayak gitu unding sekarang bang tuh baik kamu kok mau sama cewek sih disini win kamu kenapa balik lagi sini win karena aku udah bilang aku ada urusan kerjaan disini ya tapi ternyata kamu udah jadi sama cewek jangan apaan sih nih gini ya win kamu juga ya cewek ini dia tuh montir dia tuh tukang nambah ban jadi kamu cuma montir disini iya kenapa paget ih cewek jadi montir terus kamu ngapain deket-deket sama dia emang aku deket ya ngapain juga kamu duduk sama montir terus aku mau duduk dimana duduk dimana duduk di bawah maksud kamu kamu tuh aneh banget ya bay kamu tuh orang kaya ngapain sih kamu bersanding kayak gini sama montir laki-laki ini siapa win mungkin ini alasan dia tuh malah kamu terus eh kamu jangan jadi kompor ya udah deh win aku juga mau terus terang deh sama kamu win karena aku udah bilang dari awal sama kamu aku ini gak punya perasaan apa-apa sama kamu dan aku mau kamu tuh jangan ganggu aku lagi dan kamu gak usah marah-marah sama putri oh udah tau namanya dia cuma montir kamu juga ya kamu tuh cuma tukang nambah ban gak patah deket-deket sama bayu bayu tuh pasti sama aku win udah kamu apa-apaan sih win iya kan lagi antuk gak ngaca sih nih kamu tuh cuma tukang nambah ban win kamu udah kelewatan banget ya win aku gak nyangka ya win ternyata kamu tuh kasar banget ya kamu gak perlu juga bela-belain dia bayu aku bukan belain win ini cuma nasa kemanusiaan aja emang pantas ya kamu ngomong seperti itu kamu bilang karena dia emang salah kamu tuh gimana sih kamu bilang sekolah sampai pendidikan yang tinggi win tapi kamu gak punya sepansantun kayak gini win selama ini aku gak pernah ngomong kasar sama kamu win atau jangan-jangan semenjak kamu bergaul sama laki-laki ini win kamu jadi kasar kayak gini gak usah salah-salahin dia ya jangan salahin aku ya win kalau aku tambah bunci sama kamu win ya tapi jangan salahin aku juga kalau misalnya aku jadi kasar kayak gini ini gara-gara kamu bayu semua gara-gara wanita ini tau gak iya ya kamu gak usah ikut-ikut ya orang kalau salah itu gak pernah aku salah emang kayak kamu contohnya win kamu apa-apaan sih win iya kan hei kamu pikir aku tuh gak tau kamu itu siapa aku itu gak lupa ya sama apa yang kamu pernah lakuin apa mau aku bongkar semua kalau kamu udah maksud kamu apa kamu gak usah ngecem-ngecem dia kayak gitu ya kamu gak salah apa-apa kan fit ya enggak lah win emang kamu kenal sama orang ini put aku gak kenal sama orang ini baik tapi aku tau aja dia udahlah muka dia emang pasaran tapi kamu jangan kayak gitu lah win kamu ngelirin aku sih dia tuh aku tuh melindungi kamu gimana sih udah deh win kamu gak usah cari gara-gara terus yang pertama kamu udah nancepin paku di ban mobil aku dan sekarang orang yang udah nambal ban aku kamu malah maki-maki win emang mau kamu apa sih win karena dia genit sama kamu nambal-nambal aja kali ya seharusnya kamu tanggung jawab kalau misalkan kamu gak mau aku di bantuin sama perempuan ini kamu gak ada montir lain apa gak ada emang kamu mau jadi montir atau temen kamu ini kayaknya dia gak guna win banget lah nih orang ha kok ada disini rief kamu kok kayak bingung gini rief pak Atsi aneh banget ini CCTV dari rumah sakit itu kayaknya tapi kok mukanya kayak orang put kamu 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 yakin ini bisa lihat sendiri yang gendong Pak Bayu aku mau nanya sama kamu apa kamu yang nolongin aku kemarin dan kenapa kamu enggak ngomong sama aku dari tadi pun ya karena aku enggak mau imbalan dari kamu baik aku bantuin kamu itu ikhlas baik aku udah setengah mati aku buat nyarin orang yang bantuin aku ternyata kamu dan kamu enggak mau ngaku sama aku emang apa alasan kamu Apa karena enggak mau dapet imbalan terus kamu enggak mau ngomong sama aku dan aku cuman mengucapin terima kasih dan kayaknya kamu kenal sama orang ini Oh iya orang yang nabrak kamu itu ya dia baik aku udah manggil-manggil dia tapi dia kabur iya aku enggak sengaja nampaknya berarti kamu orang yang nabrak aku win sumber kamu yang udah nabrak aku dan dia gak tanggung jawab dia malah ngebiarkan aku pingsan di pinggit jalan mana uangnya eh kurang ajar banget sih enggak aku gak sengaja wih kamu tanggung jawab dong aku juga minta maaf baik kamu gak perlu minta maaf sama aku kamu seharusnya minta maaf sama putri aku minta maaf ya kamu udah tahu nama aku emang putri kan aku minta maaf dia tuh orang yang udah nolongin aku ya aku juga makasih dan temen kamu ini yang udah kamu bantuin terus dia ngelakain aku awas ya kamu udah deh sekarang kamu mending kasih tahu temen kamu ini dan jangan ganggu aku lagi aku minta maaf ya baik aku minta maaf ya sini ternyata orang yang nolong aku ini baikannya aku harus pulang dulu deh put kamu nggak perlu buru-buru buat pulang kalau seandainya kamu memang nggak mau berdikas sama aku nggak apa-apa kok yang penting aku udah ngucapin terima kasih sama kamu tuh dan aku nggak pernah memaksakan seandainya orang lain pun yang yang nolongin aku terus dia nggak mau dan nggak suka sama aku nggak masalah tapi setidaknya kamu hargai aku anakku hanya pengen ngucapin terima kasih sama kamu ya sesuai dengan apa yang aku bilang sama kamu kalau misalkan perempuan yang nolong aku bakal nikahin dia seandainya dia nggak mau ya aku nggak masalah setidaknya udah ketemu dan ngucapin terima kasih tapi kalau kamu beneran mau menikahin aku juga nggak apa-apa kok kamu beneran kamu serius dengan apa yang kamu ngomongin put tapi aku nggak mau kamu nikahin itu karena aku udah nolong kamu baik ya di sisi lain kan emang aku suka sama kamu dari tadi pertama kamu datang aku udah ngerasain hal yang beda dan kamu bisa tanya sama anak buahku selama dia kerja sama aku belum ada satupun perempuan meskipun ya mereka cantik-cantik banyak duit atau bahkan mereka wanita kadir belum ada yang berhasil buat aku jatuh cinta sama mereka dan aku nggak jatuh cinta sama tukang tambah lebat gini aja deh sekarang kan Putri udah jadi calon istri aku gimana kalau misalkan sekarang kamu kamu yang pasang ban itu aku mau dalam waktu 10 menit ban itu udah terpasang kalau enggak aku bakalan nyuruh kamu dorong mobil ini sampai ke rumah itu udah buruan dimulai dari sekarang ya ya udah deh put kita tungguin disini aja lagian aku cuma ngerjain anak buahku baik aku aku nggak nyangka aku bakal menikah sama kamu ya namanya juga jodoh kadang datang tanpa kita cari dan menikah tanpa kita juga ya bener siapa yang kamu bilang baik semoga ini menjadi kebahagiaan kita ya semoga jodoh kanakau